Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatoo Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Pada video ini kami akan membawakan review versi cepat untuk chapter 996 Jadi ini hanya semacam storytelling dari cerita yang akan muncul di chapter tersebut Dan untuk penjelasan serta opini akan kami sajikan di video flow review setelah video ini Oke langsung aja kita mulai ke ceritanya Judul dari chapter ini adalah Pulau Orang Terkuat Kemudian untuk covernya memperlihatkan Yonko Kurohige sedang menyikat gigi bersama dengan seekor kudanil Masuk ke halaman pertama Di sini diperlihatkan keadaan Nami, Otama, dan Usopp Setelah menggigit Ulti, Komaino langsung kabur sambil membawa Nami dan Usopp yang sedang terluka Dan juga tuannya Otama Kemudian Ulti memerintahkan Pekuan untuk mengejar mereka Dino Pekuan pun langsung melesat Namun pergerakan Pekuan terhalang oleh Babon Maru Yang langsung mengayunkan pedang ke arahnya Lalu dengan cepat Pekuan menggigit pedang si Babon Menggunakan gigi-giginya yang tajam Serangan Babon pun terhenti Tampaknya tak lama lagi dia akan dikalahkan Kemudian Tama menegaskan kepada Nami Bahwa dia datang ke Onigashima untuk ikut bertarung sebagai seorang samurai Oke lanjut ke halaman kedua Di sini lokasi sudah berganti Yaitu ke tempatnya Yamato Yamato terlihat sudah babak belur Karena berbagai tembakan dari anak buahnya Sasaki Namun tekadnya untuk melindungi Momo tetap kuat Pertarungan pun terlihat tak seimbang Karena Yamato harus menyerang lawan dan melindungi Momo secara bersamaan Hal itu membuat Yamato kesulitan untuk bertarung Kemudian Shinobu memberikan saran Agar Yamato membawa Momo pergi dari tempat itu Sementara dia akan menjadi umpan dan mengalihkan serangan musuh untuk sementara waktu Namun Yamato menolak saran dari Shinobu Dengan alasan bahwa Oden Kozuki tak akan melakukan hal serendah itu Yamato pun meneruskan usahanya Hingga akhirnya secara perlahan-lahan Yamato bisa menjatuhkan anak buah Sasaki satu persatu Melihat beberapa anak buahnya tumbang Sasaki berniat untuk bertarung sendiri Dan dia mulai mencabut pedangnya Lalu anak buah Sasaki pun berhenti menembak Untuk mempersilahkan bos mereka bertarung Nah pada kesempatan ini Yamato berniat untuk bertarung habis-habisan Karena dia tak perlu menahan serangan peluru lagi yang mengarah ke Momo Yamato pun perlahan mulai berubah Gigi-gigi taringnya memanjang Hal itu membuat Sasaki terkejut Bahkan dia juga terlihat takut Namun sebelum Yamato selesai bertransformasi Franky Shogun berlari ke arah mereka Sambil diikuti Nambers Hacha di belakangnya Hacha terlihat membawa pentungan super besar Lalu setelah tiba di lokasi Yamato Franky Shogun melompat Bersamaan dengan itu Nambers Hacha melancarkan serangan ke bawah Serangan itu membuat lantai hancur Beruntung Yamato sempat mengamankan Momo dan Shinobu Agar tak terkena serangan itu Namun mereka bertiga tetap jatuh ke lantai bawah Kemudian sambil terjatuh Yamato melancarkan serangan Nari Kabura Kepada Nambers Hacha Serangan Yamato itu terlihat seperti laser angin yang kuat Serangan itu pun dengan telak mengenai dagu Hacha Dan membuatnya terkapar Franky Shogun dan Sasaki yang melihat dampak serangan Yamato Jadi terkejut Kemudian Yamato mendarat dengan mulus di lantai bawah Sambil menggendong Momo Nusuke Lalu dia mengatakan bahwa Momo harus tetap hidup Karena dia akan membawakan Fajar bagi negeri Wano Shin pun kembali berganti Kali ini ke tempatnya Lao Di sini Lao ada di lantai dasar Namun lokasinya tak sama dengan lantai B2 Tetapi ada di baliknya Nah ternyata ruangan rahasia itu adalah tempat menyimpanan poneklip milik Kaido Dan tentu saja Lao menemukan sebuah poneklip di sini Kemudian ada dua adegan flashback yang muncul Pertama memperlihatkan sosok Corazon Dan yang kedua memperlihatkan sosok Lao dan Robin Pada flashback tentang Corazon Muncul sebuah kata-kata yang dulu pernah diucapkan Corazon kepada Lao Yaitu bahwa Clendy adalah musuh alami para dewang Lao pun begitu ingin tahu arti dari kata-kata Corazon itu Dan juga arti dari Will of D Kemudian pada adegan Robin dan Lao Terlihat Robin mengatakan bahwa Lao harus mengumpulkan semua road poneklip Untuk bisa mengungkapkan arti dari Will of D Lao pun jadi bersemangat Untuk segera mengetahui takdir dari nama D yang ada pada dirinya Kemudian kita loncat ke atas Tepatnya ke lantai tiga Di sini diperlihatkan sosok Kapten Kid dan Killer Yang sedang mengamuk menghejar para Kroco Kaido Tangan kiri Kapten Kid sudah mengumpulkan banyak senjata Hingga terlihat sangat besar sekali Dan rasanya senjata itu akan bertambah besar Dengan banyaknya musuh yang sudah dia kalahkan Karena Kid mengambil senjata orang-orang yang sudah dia kalahkan Sementara Killer sudah melesat dengan cepat menghabisi musuh-musuh yang menghalangi Mereka berdua bergegas untuk segera sampai ke lantai atas Dan tentu saja tujuannya adalah untuk menghejar Kaido Kemudian scene berganti ke atas gunung Tangkorak Onigashima Di sini terlihat sebuah pemandangan yang sudah banyak diprediksikan oleh para fans One Piece Yaitu kekalahan para samurai Akazaya Di sini sempat diperlihatkan adegan Kaido menghejar Kinemon dengan gada raksasanya Namun ternyata seluruh rakan Kinemon sudah tumbang terlebih dahulu Iya pertempuran di atas tampaknya sudah selesai Para samurai Akazaya sudah terkapar dengan tubuh penuh luka Kaido meneriaki mereka agar kembali bangkit dan meneruskan pertarungan Namun sepertinya para Akazaya sudah mencapai batas kemampuan mereka Lalu scene kembali berganti ke lantai dasar Dimana Yonko Big Mom sudah masuk lagi ke aula pertemuan Big Mom yang terbang menggunakan Zeus dan Promoteus Disambut oleh Robin, Zoro, Trix, Apo dan juga Chopper Di sini diperlihatkan salah satu mata Chopper sudah berubah menjadi Diamond Ace Namun Chopper belum kehilangan kesadarannya Lalu kita kembali loncat ke atas tempatnya ke lantai 2 Di sini ada Luffy yang terus melesat dengan cepat menuju atas Didampingi oleh Jinbei dan juga Sanji Namun di tengah perjalanan Sanji memejamkan matanya Seperti sedang merasakan sesuatu dengan Kenbonsokuhaki Lalu sensor genit yang tersambung dengan Kenbonsokuhakinya Menangkap suara nyanyian dari Black Maria Sanji pun terlihat terkejut Seperti merasakan sesuatu yang menggebu-gebu di hatinya Dan review versi cepat ini pun berakhir sampai di sini Cukup sekian video kali ini Semoga nakaman sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yo Sub indo by broth3rmax